kamu gak bersiap selamat menikmati nanti kita bahas nih ya piringan ori dari dealer sama nanti sekalian gue mau ganti nih piringannya ini kan piringannya kalau gak salah nih dari dealer nih ukurannya 220 nanti gue mau ganti yang 260 yang lebih lebar lagi dan kata temen-temen nih Bang itu kalau ganti 260 lebih enak Bang pengeremannya Oke cuy nanti kita coba ya cuy nanti kita pasang nih yang 260 nih kalau nanti nggak enak awas lu pada kalian lu Oke cuy jadi nanti bebas piringan itu cuy Oke sebelum lanjut ke dalam videonya cuy pasti yang udah ngeklik video ini udah subscribe dong ya dong gue jamin dong udah pada subscribe dong yang udah ngeklik video ini dong Hai dan kalian yang baru pasti udah subscribe dong Oke cuy terima kasih cuy buat kalian udah subscribe sehat-sehat terus kalian dan dimurahkan rezekinya doa terbaik untuk kalian cuy Oke cuy simak terus videonya cuy saya juga udah nyiapin disbrek depan yang ukuran 260 gue simpan dicok nih cuy Iya nih barangnya cuy jadi ini nanti gue pasang ke sini nih lebih besar lagi cuy nih nih permintaan kalian nih coba Bang review Bang review review Bang pakai disbrek yang ukuran 260 Oke cuy nanti gue ini pasang nih gue dapet yang warna gold sama silver Hai moga aja nanti masuk ya warnanya cuy gold sama silver nanti dipasang ke situ Oke cuy ini gue mau otw nanti kita ke bengkel dulu karena di rumah kuncinya tuh apa ya kurang kuncinya tuh kurang 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 sip gitu ya 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 pemasangan sebentar paling ke bengkel dan nanti kita bahas bersama-sama nah nih kemarin juga banyak nih yang bilang Bang itu gimana sih kok tampilannya baru lagi Udah kalau masalah tampilan baru lagi nanti kita bahas bersama-sama kalau saya udah pasang disbrek itu ya cuy jadi buat kalian tetap stay di channel ini jangan kemana-mana gue mau pasang dulu oke cuy good job you 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enak dah. Tadi gue coba muter-muter dulu. Buat pengiriman tuh pakem banget. Enak. Sekali ngerem tuh langsung set. Enak dah. Enak-enak. Cuman. Kalo kalian baru pertama nyoba yang besar kayak gini. Kayak gue ini. Kalian pasti nanti ngerasain ini pertama bunyi. Kampas remnya. Karena ini kan besar. Terus masih tebal. Ini harus menyesuaikan dulu. Kampas remnya di dalam. Itu bunyinya cuma gini. Serk-serk-serk kayak itu loh. Keset banget loh. Keset. Jadi kan itu bunyi. Nah gitu. Paling nanti ini gue olesin pake sunlit atau minyak goreng. Itu bunyinya udah hilang. Oke cuy. Jadi. Itu yang gue rasakan pake yang 260. Terima kasih buat kalian yang udah rekomendasikan. Saya pake disc brake yang besar cuy. Pertampilan juga oke cuy. Nih. Oh iya. Buat kalian yang kemarin nanya-nanya nih. Tampilannya kok baru lagi cuy. Oke. Gue bikin stiker. Terus ini gue pake biru hybrid. Kemarin kan gue pake biru tua. Sekarang gue pake biru hybrid. Gue ganti lagi. Terus. Tambahan. Logo disini. Gue kemarin sama temen gue. Tukang stikernya. Sampai malem bikin logo. Akhirnya ketemu yang kayak gini. Deal bikin logo kayak gini cuy. Sama bikin kaosnya cuy. Nanti gue. Sedikit bikin video dah. Buat kaos gue. Buat kalian yang nanti pesen kaos juga. Iya udah bisa cuy. Udah bisa. Santai aja. Buat kalian yang mau pesen-pesen kaos. Enak. Nah. Jadi begini cuy. Hasil akhirnya motor gue. Cakep. Pasti kalian juga bilang cakep dong. Iya. Terima kasih cuy. Asik banget. Asik banget. Asik. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Buat kalian yang belum nonton video saya yang lain. Tonton dulu. Biar paham. Terus. Ini yang paling banyak dipertanyakan di komentar atau di DM saya. Bang gimana merawat cat bisa menjadi kayak gitu. Menggilap kayak gitu. Itu udah gue jelasin di video saya yang sebelumnya. Kalian lihat aja deh. Video saya yang jelasin. Gimana merawat cat. Bodi motor. Agar terawat begini. Oke cuy. Udah. Sekian. Dari saya. Untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus buat kalian. Sukses terakhir. Sukses selalu bro. Oke cuy. See you next. Sub indo by broth3rmax